Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan tabel kebenaran dari negasi P dan Ki atau negasi Ki jika dan hanya jika P. Nah, untuk kita ingat di sini, tanda ini berarti bisa kita baca dan atau ini menyatakan konjungsi. Kemudian ini bisa kita baca atau, atau juga bisa kita sebut sebagai disjungsi. Kemudian ini kita baca jika dan hanya jika, yang mana dapat kita katakan juga ini adalah biimplikasi. Lalu untuk yang ini, ini adalah tanda negasi, yang mana untuk kita ingat definisi dari negasi adalah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dari pernyataan semula. Nah, sekarang kalau kita perhatikan pernyataan-pernyataan yang ada pada soal ini, yaitu ada pernyataan P dan pernyataan Ki. Jadi, ada dua pernyataan, yang mana masing-masing pernyataan bisa bernilai benar, bisa juga bernilai salah. Sehingga di sini kita bisa buat tabel dengan dua kolom terlebih dahulu, yaitu untuk pernyataan P dan pernyataan Ki. Nah, karena masing-masing pernyataan bisa bernilai benar ataupun salah, yang mana kita misalkan B adalah benar dan S adalah salah, maka kita bisa peroleh kemungkinan P-nya benar serta Ki-nya benar, lalu P-nya benar, Ki-nya salah, lalu P-nya salah, Ki-nya benar, dan P-nya salah serta Ki-nya juga salah. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang di dalam kurung masing-masing, kita punya di sini P dan Ki. Kita cari terlebih dahulu nilai kebenaran dari P dan Ki-nya, yang mana untuk kita ingat pada konjungsi yang bernilai benar adalah ketika pernyataan pertama dan pernyataan kedua nilainya sama-sama benar. Yang mana kita lihat di sini baik P dan Ki-nya sama-sama benar adalah ketika kondisinya seperti ini, maka yang ini bernilai benar. Selain itu, kita lihat tidak ada lagi ketika P-nya benar dan Ki-nya benar, maka selain P-nya benar dan Ki-nya benar, kita akan peroleh nilai kebenarannya adalah salah. Nah, karena kita akan lihat di sini yang dihubungkan adalah negasi P dan Ki serta negasi Ki jika dan hanya jika P, jadi kita cari terlebih dahulu negasi P dan Ki-nya. Yang mana nilai kebenarannya ini berlawanan dengan P dan Ki, berarti kalau ini B, maka di sini kita akan punya S, dan kita akan punya di sini B, di sini B, dan di sini B. Selanjutnya, kita akan lihat yang nilai kebenaran Ki, jika dan hanya jika P. Nah, untuk jika dan hanya jika atau biimplikasi, ini akan bernilai benar jika pernyataan pertama dan pernyataan keduanya ini memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi, kita harus punya Ki serta P-nya sama-sama benar, ataupun jika Ki dan P-nya sama-sama salah, maka akan bernilai benar. Nah, berarti di sini karena Ki-nya kita punya benar dan P-nya benar, maka ini kita akan punya nilai kebenarannya adalah benar. Begitu pula kalau di sini ketika Ki-nya salah dan P-nya salah, maka kita akan peroleh pernyataannya ini bernilai benar. Selain itu, kita akan peroleh pernyataannya salah. Selanjutnya, kita akan lihat untuk negasi Ki, jika dan hanya jika P. Nah, artinya ini akan berlawanan nilai kebenarannya dengan Ki, jika dan hanya jika P. Berarti kalau di sini B, maka di sini S, dan kalau di sini S, maka di sini B. Kita akan peroleh berarti di sini S, di sini B, di sini B, dan di sini S. Terakhir, kita akan lihat untuk nilai-nilai kebenaran dari negasi P dan Ki atau negasi Ki jika dan hanya jika P. Nah, kita lihat berarti nilai kebenaran untuk negasi P dan Ki, serta negasi Ki jika dan hanya jika P. Jadi, kita perhatikan dua kolom ini. Nah, karena di sini kata hubungannya adalah atau, atau disjungsi kita sebut juga, yang mana pada disjungsi akan bernilai benar ketika kedua pernyataannya sama-sama benar, ataupun pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah, atau juga pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar. Nah, hanya akan bernilai salah ketika kedua-duanya salah. Kalau kita perhatikan pada dua kolom ini, yang mana yang kedua-duanya salah, ada satu baris, yaitu yang ketika di sini salah dan yang ini salah. Maka dapat kita katakan nilai kebenarannya akan salah. Lalu, selain itu, kita lihat di sini B, di sini B, di sini B, di sini B, dan di sini B serta di sini S, maka semuanya bernilai benar. Kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Jadi, inilah tabel kebenaran dari negasi P dan Ki, atau negasi Ki jika dan hanya jika P. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.